Oke baiklah Kita akan Di meeting ini Mungkin Bahasan terakhir untuk chapter 7 Dan selanjutnya pindah Chapter 8 Oke good Oke setelah kita ke waran Membahas tentang Bosonization T2 dimension Yaitu Kita bisa melihat Hermian sebagai boson Sebelumnya kita membahas T2 Yaitu Ada dual scalar Dimana Scalarnya itu mempunyai Koefisien Yang bisa dibilang Resiprocal Sekarang kita akan Bahas Conical Condition Of the boson Let's now consider What happened When we contest The boson Let's start By ignoring The fact That phi Is compact We will reinstate That this condition Later When we discuss The viable Brotherings In theory And scroll Dengar picture We expand The operator Phi X In Vue Mode Following The usual Story In quantum Vue Theory Seperti Biasa Phi X Nya Ini Expansi Phi X Nya Dengan Vue Mode Syukur Classically And Momentum Jika Sama Dengan Phi Get Phi 2 P A Met Phi Dot Phi In this Greater Picture This is Written as the operator tinggal diturunkan saja terhadap waktu sehingga lay-nya keluar satu we have introduced uicard of lambda in this expression we will see the utility of this shortly as for fermions we also introduce the uv length scale epsilon sama dengan 2 on lambda using the usual commutation relations among the creation and annihilation operator kita akan melihat kegunaan dari uv cutoff-nya ini sebentar lagi untuk fermion kita juga mengenalkan uv length scale epsilon sama dengan 2 on lambda seperti fermion kita juga mengenalkan epsilon dimana epsilon didefinisikan sebagai 2 per lambda menggunakan commutation relation biasa antara creation dan annihilation yaitu commutasi antara annihilasi dan kreasi 2p delta didefinisikan sebagai kita akan mendapatkan komutasi antara build dan momentumnya itu adalah ini i per lambda epsilon per x minus y square plus epsilon square dan akan jadi delta didek ketika epsilonnya 0 atau ketika lambda yang ini how do we construct the quantum operator for the chiral boson 7.55 bagaimana kita mengkonstruksi operator quantum dari chiral boson 7.55 yaitu ini ya kedua scalars obey partial x pi tilde sama dengan minus x tilde sama dengan minus pi beta square jadi ini ya nanti ya mirip-mirip dengan itu tinggal kita apa namanya kita lihat dari definisi phi tilde dan phi kita lihat kita lihat dari quantum operator di skrutin picture by integrating the momentum 5 plus minus sama dengan jadi kita ini kita integralkan x ya selamat menikmati disini kita integralkan dari main listah hingga sampai ke x resumsi saya karena di main listah hingga ini kita mempunyai momentumnya itu 0 dan x ini agar kita mendapatkan phi delta x momentumnya ya tapi phi nya ini here we see that what we promise earlier the chiral position phi plus minus x are only non-local objects they require the knowledge of the profile the field everywhere to the left of the point x oh iya jadi dia non-local artinya dia gak hanya tuh atau untuk mendiminisikan phi plus minus x itu kita butuh informasi tentang field ini di x yang lain itu artinya itu artinya dia non-local to check that this are indeed the right objects we can work in in the hour mode expansion we have tinggal kita pakai mode expansion kita maksudnya ini phi x dan phi x nya ini kita masukkan mungkin ini kalau kita integralkan ya untuk x ini ini akan turun pay per pay turun koefisien itu terima kasih Terima kasih. 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 to note, instead phi is not a good operator, because the classical field is not a single value, the same is true for the dual phi field. Instead, we must work with derivatives such as partial phi, or with so-called vertex operator of the form EI phi sama dengan . 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 normal ordering means all annihilation operator are moved to the right oh saya kebalik semua annihilation operator itu moved to the right whenever you write the operator like EIFI or GOSFI will always mean that the normal order version of this operator jadi ketika kita menuliskan operator-operator seperti EIFI atau GOSFI artinya kita yang kita maksud adalah normal ordering normal operator yang sudah di normal order in subsequent equation will keep the punctuation to minimum and you shall explicitly write the normal ordering notation in what follow will compute correlation function of the form kita akan menuliskan correlation function yaitu dengan notasi seperti in the next section we will then compare this with expression involving fermions di section selanjutnya kita akan mengkomparasi ekspresi itu atau mengkomparasi ekspresi yang berhubungan dengan fermions at the same time we will look at a little more closely at the condition for EIFI plus minus to be consistent with the periodicity of I to compute this expression we need to think more carefully about what the normal ordering means for this we will need the usual baker-campbell-host of identity yaitu E ini jadi ini ya kalau untuk yang A dan B yang tidak komo where the higher order terms finish whenever A, B is constant we apply this to operator E equal alpha A plus alpha aksen A dagger dan B equal beta alpha plus beta alpha beta aksen A dagger we have ini dari bjh identiti teri nukar ini dan ini ya dan antikomutasi yang survive itu ini dan ini juga ini dan ini terima kasih Terima kasih. Kalau ini jadi ini dan ini jadi ini, yang first line itu berasal dari definisi dari normal ordering sendiri ya, di mana kita menuliskan anihilasinya itu di kanan. Kemudian ini memang definisi dari I, A plus B, yaitu ini semua, yang 4 suku pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minus seharusnya. Terima kasih. 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 but the correlation function on the right hand side is of a normal ordered operator and this is simply one since the only one in tailor expansion of the exponential contributes we are left with expectation value dari exponential i5 minus itu sama dengan green function nya ya yaitu ini terima kasih terima kasih dan untuk yang plus plus juga sama dan log nya hilang karena kita exponential oh ini ya pangkatnya ini ya ini confirm a statement that we made in the beginning of the session the radius of the boston is a genuine parameter of the time the long range of conformal fit theory which is said that operator e i5 plus minus has dimension one on five p beta square kita ingat apa namanya ada hubungannya ini dengan dimensi dari conformal fit theory the boston is a genuine dictionary the hotbox is now behind us looking at the correlation function 7.59 and 7.60 it's clear that they take particular simple form if we choose the radius of the boston to b by it's clear sama dengan one on four p karena nanti jadinya bagatnya satu we can compare their correlation function for the right moving fermion 7.74 7.47 and boson 7.59 hmm sama ya jadi correlation function dari fermion dan bosonnya itu we should identify dan kita harus mengidentifikasi ini where we call lambda equal 1 on epsilon is our will be cut off similarly comparing the correlation function for the left-moving fermion we have the map we can also develop the map within composite operators the simplest is the quadratic match term for fermion cy bar cy equal kita expand cy bar cy dan cy bar cy ini akan sama dengan suku yang at this point we just need to use the standard beggar cumbel house to off identity using the commutation relation 7 point 40 or 58 we have oh ini ya tinggal kita bisa sederhanakan 7.58 dan kita punya ini 5 plus 5 minus itu karena ini 5 minus dan 5 plus ya dan nanti bisa dibutukkan bawah hasilnya adalah sama dengan minus 1 on pi epsilon cos phi karena ini cos phi terima kasih Oh iya Juga kita mengambil tadi beta square sama dengan one on four pi Jadi exponential minus Dan chiral mass termnya itu dengan cara yang sama ya Saya dibuktikan bahwa chiral mass termnya itu side This will be important in the next section When we will understand better how the thing of nasib Fibera in the bosanic language Matching kanan Bosanicization is a kind of duality In which two similar different theories Securly describe the same physics In any side duality The most important object to match on both sides Are the conserved currents Dan duality itu yang paling harus kita Object yang penting untuk kita Check bahwa dia sama untuk di keduanya Itu adalah konsep lain We will see how this pans out in the present context The vector 7.43 And the axial 7.44 currents Are like the most composite quadratic operator For example Untuk yang vector Definisinya ini Terus habis itu kita masukkan definisi dari Psi Lalu last and movingnya Ini untuk yang G0 Untuk yang G1 Untuk yang komponen ke satunya Dia Ini dia disini juga Oh gamma mu ya Kalau 1 berarti gamma Sigma 1 Kalau 1 Kalau 1 Di 2 dimensi Kita check lagi Kalau 3 Sigma 3 Sigma 1 itu Bentuknya Seperti 1 1 1 1 0 Ini berarti kurang ya Terusnya ini ada Sigma 1 nya disini Kemudian masukkan definisi Biasa sai Dan sai dagger Terusnya ini ada I'll look at Seperti 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 Jadi Demis ini selamat menikmati 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 juga Epsilon nya ini jurnal harusnya ini coret maka untuk yang 1 dikali ini dengan kontribusi ini untuk yang ini dikali ini ini coret Epsilon nya 0 Epsilon 0 dulu kita pakai ini coret dan selanjutnya dan selanjutnya nanti dapat ini oke now this expression comes with an infinite constant term ini kalau kita mau ambil limit X nya menuju 0 we can remove this simply by normal ordering fermionic operator dan kita bisa menghilangkan ini dengan normal ordering dari fermionic operator identical calculation also good for psi plus dagger psi plus leaving us with the map psi plus minus dagger psi plus minus dagger jika dananya jika untuk bingung gini from this we can read off the map between currents g not sama dengan disini disamakan apakah saya salah ini aku yang arrogance terakhir dan meetings Terima kasih. 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 In other words, we learned that the vector current of Hermione is related to the topological current in personic language. J mu V sama dengan minus J minus 1 onto pi epsilon mu nu partial nu. Dan nanti similarly untuk yang axial itu sama dengan J shift. The method that we have described both can be used to find map between all other operators in the theory for our purposes. The basic dictionary described both will suffice. Then, you need to suffice. Then, you need to suffice. Okay. 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 The load operator is the load operator is the load operator is the Poisson relay fermion. So, okay. 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 If we have to find that if we have phi nya itu dari 0 sampai to pi, maka ini fine. karena dia period dengan sesuai, dengan sesuai. Dual scalar defined by 7.54 also has periodicity. Dual scalar-nya juga punya periodicity yang sama. In general, we had any operator of the form En phi plus Ew phi2 with Nnw in Z. for general value of beta square this mean that the allowed operator R kita ingat bahwa hubungan phi tilde dengan phi itu adalah phi tilde sama dengan kita ekspansi itu dan kita akan dapat persengan yang ini to get purely chiral operator we could for example set N equal 1 and W equal plus minus 2 but this leaves us with E to I phi plus minus rather than A phi plus minus yang periodenya berubah ya this is rather disconcerting since it's made at the operator E I first plus minus are not in the spectrum of the theory because they are incompatible with the periodicity of phi and phi tilde yet these are precisely the operator that we want to identify with a single fermion what's going on that's it is that the compact position is not actually equivalent to the theory of every fermion instead it is equivalent to the fermion compared to z2 cage symmetry acting as z2 psi to psi minus this eliminate the single fermion from the spectrum but leaves us with the composite operator oh okay jadi single fermion itu tidak ada di spectrum the need to couple the fermion to z2 cage field shows up in another way which we briefly describe here if the two theories are equivalent then their partition function should go inside it is straightforward to compute the partition function for the compact boson on a torus d square kebutuhan untuk mengkoppel mengkoppel free fermionnya dengan z2 cage field itu muncul di challenge yang lain jika dua teorinya itu equivalent maka partition functionnya juga harus coincide dan it is straightforward to compute the partition function for the compact boson on a torus kalau kita itu dengan torus it agrees with the it agrees with of free fermion only if we sum overbought periodic and anti-periodic boundary condition of the torus there are usually to ramon and nevel swars sector respectively ramon itu juga periudic condition nevel swars itu juga anti-periudic the fact that we need to sum overbought boundary condition is another way of saying that the fermion is coupled to z2 cage field oke jadi fakta bahwa kita harus sum overbought boundary condition itu sama saja mengatakan bahwa fermionnya itu coupled to z2 cage field ensuring that the configuration related by 7.66 are physically identified massive tiering scene cordon having spent all of this time developing the boson mission dictionary we can now use it in in anger we will see the nice thing the nice thing about the boson mission map is that it very often takes a strongly coupled theory and re-writes it in terms of weekly coupled theory using other variables adalah sebuah hal yang bagus jika tentang bosonization lab yaitu adalah kita bisa mengidentifikasi strongly coupled theory dengan quickly coupled theory let's go back to the free fermion of compact scalars free fermion dari compact scalars ini we know that for spesively beta square root 1 on 4 pi this is equivalent to free massless direct fermion but what about the other value of beta square this is easy to answer using our bosonization dictionary we split kinetic term up to s and think of the second piece proportional to g as bosonic current-current interaction jmu y j ymu equal 1.4 pi partial mu phi square adding such a current is straightforward for the boson it just shift the coefficient the kinetic term away from the magic value written in terms of fermion it must again be current-current interaction jika di fermion maka dia akan jadi current-current interaction this time it is in the form this is referred to as steering interaction rather surprisingly we learned that in general free compact boson correspond to interacting fermion free compact boson correspond to interacting fermion more generally we can consider the massive interact steering model with action yang massive kinetik masa interaksi boson 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 with a potential known as sign cordon model dan ketika diposonisasi dia akan jadi sign cordon the data action include unexplicit mention of uv cutoff lambda equal 1 on epsilon this the potential v phi proportional to minus cos phi has its minimum at phi equal 0 and so indeed would seem to give a mess to phi as required option nya ini dia mempunyai epsilon ini yaitu uv cutoff dan potensialnya itu dia proportional dengan cos phi punya minimum ketika phi nya equal 0 minus cos phi maksudnya and so indeed would give would seem to give a mess to phi as required dan suku masa biasanya minus nya seperti ini there are couple of cute subtilities that we learn from the boson misiation map first we usually think about adding interaction term to the Hamiltonian which are positive definite for our fermionic theory the requirement is slightly different we must have beta square greater than zero on the bosonic side but in term of fermion this translates to c greater than minus pi on 2 we learn that we can suffer negative contribution to the Hamiltonian kita bisa ya mempunyai negative contribution di Hamiltonian as long as it's not too negative second we expect that the rule of M is to make the excitation massive on both sides but that's not quite true recall that the two point correlator 7.59 and 7.60 allow us to read of the dimension of the vertex operator EI5 plus minus or ecoponally the dimension of the fermion this dimension is 1 on 8 pi beta square it means that the cos phi potential for the boson or equivalently the best term for the fermion it's relevant if only 1 on 4 pi beta nya square nya kurang dari 2 atau beta square nya lebih dari 1 per 8 atau g nya lebih dari minus 4 on pi dalam kata lain minus g nya itu antara minus minus pion 2 sampai minus pion 4 the mesh term is irrelevant operator and the massive tiering operator model describe meshless in infrared jadi di infrared itu tiering modelnya jadi meshless fermion equal key and the way to look a little more closely at what becomes of a single massive fermion the answer to this follows from looking at the map between current 7.46 a single fermion carries charge qv equal 1 correspondingly it corresponds to a state in the bosonic theory with charge it is straightforward to find a classical configuration with that carries this charge the minima of the potential phi infinite phi minus cos phi lie at phi equal to phi n we simply need to take a configuration that interpolates between two minima say from phi equal to phi at x to minus infinite n to phi at 0 at x to infinite we learn that the variable is identified with the king in the side coordinate model ini cukup langsung untuk mencari classical configuration dengan yang membawa kuatan seperti ini minimum dari potensial phi pi yang dia proportional to minus cos phi itu berada di phi equal to phi n kita butuh untuk mengambil konfigurasi ini yang interpolates between two minima say dari 2pi at x minus infinite 2 phi equal 0 at x plus infinite we learn that the fermion is identified with the king in the sine coordinate model we can explore this king in more detail the classical energy of any configuration in the sine coordinate model can be written up to unimportant constant as epsilon samadunan ini we can rewrite this using the pokemon metric yaitu pakai apa namanya perfect quadrat quadrat sempurna complete square completing the square in which we complete the square at this ito the first term is the total square and h positive definite the second term is a total derivative this answer that we can count the energy of any configuration in terms of the n working that interpolates between neighboring minima we have yeah 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 jadi dua kalinya with equality if the bochomelnya equation are satisfied which can be found in the total square in 7.68 dan jika phi dashnya itu sama dengan ini plus minus m on beta square pi epsilon sin pi on 2 this equation are not quite satisfactory since they still include the ubiquitous epsilon this arises here because we are using an unholy combination of classical and quantum analysis ini muncul karena kita menggunakan analisis kombinasi dari classical dan quantum still there is a simple way to fix this 4g equal 0 or equally beta square equal 1 on 4pi this encordered model described of every frame here the mass of the bochomelnya kings is dan beta square nya ini apa namanya didefinisikan seperti ini 1 on 4pi which is that if we take epsilon equal 16 on m pi 4 equal m pi 4 on 16 we want the semi-classical analysis of the scene modern model to reproduce the mass m of the fermions jika dan jika kita ambil but maca sincordern model itu akan reproduce the mass m of the fermions there is a more general lesson lurking here boson initialization provides us with a duality between two different theories di mana secara elementar di satu teori terdiri menjadi soliton dari yang lain. Ini menjadi karakteristik, signaturnya, dan dualitas di dimensi berbeda. Kita akan menemukan contoh di 3D di mana partikel terdiri terdiri ke fortis di secara 8.2. Biasanya dualitasnya itu tidaklah belum terlalu dipahami. Dalam artinya masih banyak masalah. Tetapi 2D itu provides a warm up. Karena duality dari dua teorinya bisa diperform secara ekspresif. Oke, I don't think we will have much time left to complete this action. Kita recap apa yang sudah kita pelajari di sini. Kita sudah melihat bahwa dengan duality, person, kalau di sini scalar ya, karena scalar itu, spin zero. Itu sama dengan fermion. Di dua dimensi. jika kita mengambil beta square equal one on four pi. Di sini bisa dilihat karena, apa namanya, expectation value atau correlation functionnya itu sama. sehingga tempting to identify psi plus dengan eksponential dari kompak boson. dan kita bahas salah satu contohnya adalah massive steering equal sign cordon. dimana massive steering itu adalah ini fermion theory dan konsine cordonnya diposon. Dan dengan menggunakan bosonization, kita bisa mengidentifikasi sign tiering dan massive steering dan sign cordon. di infrared, massive steeringnya itu berubah menjadi massless theory. dan kita bisa mengidentifikasi fermionnya itu sebagai king. we learned at the fermion, fermion di massive steeringnya is identified with king in the sign cordon model. Didentifikasi dengan king di sign cordon model. Dan jika kita ingin reproduce masa M dari fermion ya, maka dari semi-classical analisis dari sign cordon model, maka kita ambil epsilon nya ini sebagai 16 on M pi square. Oke. Ya. Sangat menarik. di selanjutnya di selanjutnya kita akan berbicara tentang gd di dua dimensi dan mengabelkan posenization. ok. Oke.